selamat menikmati 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 Jadi harus dituliskan subjeknya apa Dear Mr. Kelly Disini disampaikan bahwa Surat ini ditujukan kepada Mr. Kelly I am writing in response to the job advertisement On the ABC Job's website For the position of sales manager Jadi ini I am writing Pertama diawali bahwa menulisnya Ditujukan atau merucuk pada sebuah iklan Untuk posisi apa disebutkan I have five years of experience in sales Ini ada experience-nya Saya lewati ya For the last three years Ini menyebutkan tentang pengalamannya Ini juga disebutkan bahwa Communication skills-nya bisa berbicara Italian, Spanish, and English Ini juga disampaikan Selain atau setelah menyebutkan alasan menulis Kemudian pengalaman singkat Disampaikan bahwa I have attached my CV Disini juga mencantumkan resume-nya Atau kurikulum Vitae-nya I look forward to hearing from you soon Disampaikan bahwa Si pelamar ini Meminta balasan segera Apabila memang diterima Nah, best record Laura Mazanti Setelah di awalnya dituliskan from-nya Di akhir juga sebagai salam penutup Dituliskan best record dan menyebutkan namanya Oke, jadi bisa dicermati contoh singkatnya ya Cukup padat, singkat, dan jelas Penulisan email cover letter ini Sebagai pendukung atau pendamping surat Resume, ya Resume maksudnya Kurikulum Vitae, bukan surat ya Oke, bisa dicermati komponennya Dan juga bahasa-bahasa yang dipakai Ekspresionnya Oke, useful tips Nah, there are several useful tips Jadi ada beberapa tips Kaitannya dalam penulisan email cover letter Nah, yang pertama The fourth is Be specific in the subject line And see what job you are applying for Jadi harus dituliskan dengan jelas Dan juga singkat Subject line-nya Atau topik dari email tersebut Terutama tentang pekerjaan yang dilamar Atau pekerjaan yang digandaki Dan number two is Start your email with Dear Mr. Mrs. Miss person's surname Nah, dituliskan Salam pembukanya Dituliskan dengan Dear Mr. Nah, ini kalau untuk laki-laki ya Kemudian Mrs. perempuan atau Miss Nah, atau nama tengah seseorang Nah, ini menunjukkan kesopanan Tidak memanggil nama depannya Nah, untuk orang barat punya Person surname ya Nah, istilahnya surname Then number three is Say where you saw the advertisement Nah, jadi disampaikan di mana Melihat iklan tersebut Apakah dari newspaper Atau magazine Atau news Nah Atau from someone you know Nah And then number four is Say which job you are applying for You can use the sentence I am writing in response to Blah, blah, blah Nah Jadi harus dari iklan itu Mungkin ada beberapa vacancies ya Ada beberapa lowongan kerja yang disebutkan Nah, untuk email kalian Harus menyebutkan secara spesifik Yang manakah yang di Lamar Atau untuk dimasukkan CV-nya Ya, seperti itu Nah, contoh expressionnya Bisa memakai kalimat I am writing in response to Nah, ini Dan number five is Write a short paragraph To see why you are suitable for the job Nah Jadi dituliskan paragraf singkat Mengapa pelamar Atau kalian itu cocok untuk Menempati lowongan kerja yang dimaksudkan Nah Mention your education By mentioning your education Qualification Work experience Or skills Nah Jadi ketika mengatakan Bahwa seseorang itu Switchable Atau cocok Untuk menempati suatu posisi Itu bisa didukung dengan Background pendidikannya Keahliannya Atau pengalamannya Nah, seperti itu Dan Number six is Attach Curriculum VToy Atau resume Nah, jadi dilampirkan CV Atau resume-nya Maka Karena itu disebut sebagai Cover letter Nah, karena dikirimkan Bersamaan dengan CV Nah Dan number seven is And by saying I look forward to hearing from you soon Or I hope to hear from you soon Nah, jadi harus diakhiri Atau sebaiknya diakhiri Dengan kata-kata Atau expression Atau kalimat I look forward Nah, to hearing Jadi Tidak sabar untuk menunggu Berita bahagia Nah, berita dari Anda Nah, seperti itu Dan the last is Sign off with Best record Or best wishes Nah, jadi Salam penutupnya Bisa berupa Best record Atau best wishes Nah, ini Jadi Several useful tips ya Disini ada beberapa tips Yang juga memuat Beberapa expression Yang bisa dipakai Dalam penulisan Email cover letter Nah, yang perlu diingat Bahwa untuk Menulis email cover letter Kalian juga sebelumnya Sudah menuliskan Atau mempunyai CV Curriculum VTi Atau resume Oke, next Sentence structure Nah, ini ada Catatan saya Kaitannya dengan grammar ya Yang pertama Yaitu penggunaan Present continuous Atau present progressive I believe that You already learned About this Maybe at Junior high Or your senior high Ini jadi sebagai pengingat saja Saya yakin kalian sudah pernah Mempelajari Pattern ini Tetapi ini Saya sampaikan kembali Sebagai pengingat ya Karena terkadang Teman-teman Untuk senten pattern ini Kurang berhati-hati Oke, jadi Kaitannya dengan present continuous Ini terdapat dalam Email cover letter Dalam ekspresi I am writing in Response Ini subjeknya adalah I Nah, ini yang menunjukkan Continuous ya Subjeknya adalah I Kemudian ada To be am Karena subjek I ya Kalau subjeknya She kan memakai She is Atau he is Atau you are We are Nah, ini karena I memakai Am To be am Kemudian setelah itu Karena continuous Maka memakai kata kerja Present participle Atau verb ing I am writing Bisa dicermati ya Oke, the second sentence structure is Impressive sentence Atau kata perintah Nah, yang perlu diingat Bahwa Impressive sentence Atau kata perintah Itu memuat Atau menyimpan subjek you Nah, contohnya dalam Ekspresi yang dibakai Dalam email cover letter adalah Please see my attached CV Nah, ini kan kata see Ini kan langsung ke Berinfinitif Atau kata kerja pertama Ini memuat subjek Atau menyimpan subjek you Please you see my you Anda Melihat atau lihatlah CV yang saya lampirkan Atau yang dilampirkan Seperti itu Bisa dicermati ya Untuk sentence structure Progressive Dan juga imperative Nah, semoga bermanfaat Oke The future depends on what you do today Mahatma Gandhi Nah, ini saya Sebelum saya akhiri Untuk tema hari ini ya Saya punya Sebuah kata-kata mutiara Dari Mahatma Gandhi Bahwa dikatakan bahwa Masa depan Itu tergantung apa yang Kalian lakukan sekarang Nah, ini kaitannya dengan Ketika kedepannya Tujuan kalian adalah Melamar pekerjaan Silahkan isi Hari-hari kalian sekarang Dengan banyak pengalaman Nah Akan baik Kalau pengalaman itu Ada hubungannya dengan Major Atau jurusan kalian sekarang Atau cita-cita Pekerjaan kalian Kedepannya Tetapi tidak Bukan hal yang buruk juga Ketika Saat ini Kalian Mencari Sebanyak-banyaknya Entah berkaitan dengan Jurusan atau tidak Yang jelas itu Bermanfaat untuk Kalian Kedepannya Nah, seperti itu Yang ingin saya sampaikan Jadi tetap kreatif Dan produktif ya Oke And next Time to practice Past practice Nah Jadi waktunya untuk Berlatih ya Setelah kalian sudah Menerima materi Tentang CVU Resume Dan juga email cover letter Jadi what you need To do all Yang perlu kalian Kerjakan Kaitan saja dengan Latihan adalah Create your CV Nah Jadi suppose You apply a job Mention the detail of Apply a job And your qualification Jadi yang pertama Kalian harus membuat Sebuah resume Nah Disitu adalah Seandainya Atau Seakan-akan Kalian itu Melamar pekerjaan Yang kalian inginkan Nah tentunya Juga merujuk Pada iklan Yang kalian lihat Atau berita Tentang pekerjaan Yang dilamar Nah ini Jadi seakan-akan ya Atau mungkin Kalian sudah pernah Melamar pekerjaan Itu bisa Dijadikan sebagai Apa Acuan Untuk menulis CV Ini ya Jadi yang pertama Kalian harus menuliskan CV Nah ini seakan-akan Kalian akan Melamar sebuah pekerjaan Nah Untuk experience-nya Detail experience-nya Kalian boleh Mencantumkan Mungkin Pengalaman Organisasi Nah Atau Kalian pernah Mengikuti pelatihan Nah silahkan Jadi ini kalian Berangan-angan ya Menuliskan sebuah CV And then Write an email Cover letter Nah setelah Kalian punya CV Kalian menuliskan email Seperti yang kita bahas Ini tadi Sebuah email Yang nantinya Akan dikirim Bersamaan dengan CV Nah di email itu Memuat kualifikasi singkat Dan juga Education background Nah jadi background Pendidikan Dan juga experience Pengalaman kalian Nah jadi pertama Membuat CV Kemudian email Cover letter Software notes Nah ada beberapa catatan Make your work available On google drive Nah jadi nanti Setelah kalian membuat CV Dan juga Atau resume Dan juga email cover letter Silahkan kirimkan Itu nanti Dijadikan satu Satu kelas Dalam google drive Nah itu akan memudahkan Untuk koreksi Dan juga penilaian And then The second note is Catatan yang kedua adalah Due date nya Adalah Friday Next Friday I mean this Friday Jumat ini Due date nya adalah Jumat ini 11th December 2020 2020 Seperti biasa Sebelum dini hari Nah ini beberapa Hal penting Yang saya sampaikan Dan juga materi hari ini Tentang email cover letter Silahkan Kalau ada pertanyaan Bisa dituliskan Dalam chat room Oke Bisa dicermati ya Untuk penugasan Materi Dan utamanya Catatan And Any questions Dealing with the lesson Or dealing with Your practice Apakah Kalau ada pertanyaan Silahkan dituliskan Dan disampaikan So many thanks Cois selamat menikmati